Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dwi Chayo Di channel youtube Boss Gala Oficial Pada pagi kali ini kita akan Mengklarifikasi Mungkin dari teman-teman banyak yang minta Klarifikasi tentang Sambudi Pada pagi ini kita akan Mengklarifikasi Hal tersebut Sebenarnya kami malas Ini cuma kami lihat konten Sambudi seperti itu Bikin kita semua geram Nah dia kayak seperti Membuat-buat omongan lah Terus gimana Klarifikasi langsung Dari Boss Trot Kalau masalah konten Huti itu Mas saya sudah Sudah tahu dia di youtube Mbak Gawuni Huti itu jangan memperbalikkan Kenyataan dan fakta Saya Huti itu Perwakilan Boss Gala Pertama Huti seharusnya pakai kaos Boss Gala Pertama kalau perwakilan Dia saya telepon Tidak tiangkat Saya pesan suara Dibalas lambat Saya cuma tanya Apa hasil kamu untuk ke Lampung Pertama kayak gitu Huti ngomong karena gara-gara konten Tidak ada senik pun gara-gara konten Banyak ini saksinya Huti ku secara tidak langsung Huti itu Mau mencemarkan nama baik Lentera badi Boss Gala Pertama Huti itu Kalau tidak kuat-kuat Ucil nahan Keluar bareng sama Sam Fais Kemarin itu Huti kekurangan Tidak rawat ke mobil saya Mobil baru tahun 2020 Dia sampai Ngocok tiga kali Panu apa Truck Lombok Ngocok Masihnya apa Boss Ngocok remnya tiga kali Oh remnya belum Belum Itu pertama Dia hutang di mana-mana Banyak saksinya Pengurus saya Yang barang kos-kosanya Huti tidak bayar Pengurus saya yang bayar Huti jangan saya nanya Kalau ngomong Dia mentang-mentang Dia mau ngelambang black team Hebat kalau masuk black team Mas ada pesan suaranya Adi ke saya Iya nanti saya masukkan Pesan suaranya Boss Adi Masukkan Assalamualaikum Saya baru bangun Boss Saya kurang tahu Boss Itu gimana Saya itu Kalau ngumpul baru Bukan untuk orang baru Boss Ngumpul baru untuk orang lama Boss Supernya sudah ada semua Boss Kalau saya beli unit itu Boss Ngumpul supir ada yang mati semua Boss Saya gak tahu itu Masalah itu Boss Saya belum melihat videonya Boss Kalau Huti memberani Mau gue berhadapan sama saya Huti itu Gak layak supir kanan Supir kiri Cuman Ucil waktu itu kasihan Disuruh ke supir kanan Nah jangan Jangan Huti itu membuat opini Kayak gini Gak baik Kalau emang keluar Tak keluar kan sudah Keluar baik-baik Ngomong karena konten Tanpa kamu Huti kayak gini Gak ada apa-apanya Huti bagi saya Huti masuk ke Lentera Abadi Bos Gala Itu dulu Ngemis-nemis Saya gak mau Karena saya tahu Tinggal peluangnya anak itu Jadi jangan main-main Jadilah kesatria Kalau emang berani Huti Temui saya Dia hutang dimana-mana Banyak seksinya Yang punya hutang Dia hampir Satu tahun Ikut di Lentera Abadi Bos Gala Dia makan di rumahnya adik saya Tidur di rumah adik saya Punya hutang lagi Nah dia Lupa kacang akan kulitnya Jadi jangan main-main Mungkin dia Mungkin dia Berharap Masuk Black Team Bos Mungkin Tapi silahkan Masuk Black Team Tapi yakin saya 100% Adi Gak mungkin Nerima Adi gak mungkin Nerima Kayak gitu Ini banyak tadinya Huti itu hutang dimana-mana Dia mempercepatkan Membaik Bos Gala Dia sombong Banyak WA-WA ke saya Banyak sekali Bukan satu Kesalahannya sama Huti itu Gak hanya satu kali Ya bos Terhitung sudah banyak ya Sudah 3 bulan dipantau Huti sama saya Huti itu Sering mobil saya Itu buat main Sama Huti Buat bancaan Sama cewek-cewek Saya banyak sekali Huti-huti Jadi gak niat kerja Seperti itu Gak niat kerja Jadi jangan kayak gitu lah Cuma kemarin saya lihat Di kontennya Teman-teman CCTV Lampung Itu Bilangnya gara-gara konten Bos Terutti ini mencet Sambudi Kemudian alasannya Sambudi itu Karena memori penuh Atau sibuk Atau gimana Gitu Dia gini Mas Huti itu orangnya ya Orangnya dablek Kalau orang Jawa Huti waktu itu Mau tak pecat Tanya aja Huti Ada saksinya Sering tak telepon Saya itu gak tiangkan Saya sebagai owner Siapapun yang ikut Lentera Abadi Bos Galak Baik itu operator Sopir dam Ditambang Kalau gak ada Jangan main-main Dia gak menghargai saya Nah saya juga gak menghargai Huti Kalau Huti sopan Saya segan Kalau Huti sombong Dimanapun saya bertemu Huti Saya berani Itu kuncinya Siapapun yang bila Huti Saya berani Saya tantang bila Huti Saya gak tegur ke orang Jangan macam-macam Kalau cuman Huti Anak kemarin sore kok Dia Jadi kalau orang talak Gak usah dibela ya Nah ada satu belah buat apa Semua Kru Lentera Abadi Bos Galak Semua Huti Kalau ngomong kayak gini Kita ketemu Duduk bersama Maunya apa Mau baik monggo Mau jelek monggo Mungkin kemarin itu Saya lihat di komentar Memojokkan jenengan Bos Kayaknya Bos Terutama ini kok Hanya hal sepele Memecat cupir Gitu Bos Saya jadi Geram gitu Sebenarnya saya Males lah Bahwa Huti itu Bagaimana Di kontennya kok Bilangnya Hanya gara-gara konten Dia dipecat Kan itu Gak benar ya Bos ya Ya enggak Gak benar itu Itu sepihak itu Salah Salah pecar Jadi kalau memang Huti Kesatria Sini duduk bersama Ngomong Yang bener lah Gak usah Tolong tanya ke pengurus saya Punya hutang Kesiapa saja Oh oke Kepada kru Kru nya Lentera Abadi Sebenarnya Lentera Abadi itu Anak buahnya itu Seratus orang Cuma cukup segini Tak kumpulan Biar tahu Perwakilannya Biar tahu Biar gak main-main Ini Sameko ya Kenalan dulu Sameko Operator Wheelader Ini Same Edi Juker Dam Truck Ini Same Rian Same Rian Ini operator juga Ini Pasti teman-teman Kenal semua Same Ucil Jakartan Itu Pak Kus Pengurus Tambang Oke Dari Pak Kumis Pak Kumis Oke Ini Dari Sameko Gimana tangkapannya Same Hudi Seperti itu Menjelekkan Nama Lentera Abadi Gitu Ya Intinya Kalau Berani Duduk di garasi Langsung bicara Sama Bos Oke Same Hudi Dengar-dengar Ada tanggungan Same Hudi Jangan ngomong aja Kalau berani Ke garasi Bilang Sebenarnya Jangan Jangan Ngomong di Mana-mana Kalau berani Datang Bos Galak Minta maaf Gitu aja Utang Suruh Bayar Oke Utang Satu juta Sopir Jakarta Iya Bilangnya Menurut Terus Jadi Sopir 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 Sam Rian Gimana Ngapannya Gimana Gitu Ya Seru Kesini Oke Seru Kesini Iya Duduk Ngomong Baik-baik Kalau Jadi Sopir Kanan Gak Pantas Gak Sopir Kiri Oh Ya Sampian Ini Jadi Temen Sam Hudi Itu Berapa Bulan Si Awal Hudi Kesini Langsung Langsung Jadi Tidur Rumah Sam Rian Makan Disana Ya Kurang Enak Kurang Bersyukur Oke Sam Ucil Aduh Gimana Anak Anak Didiknya Mulai Awal Sam Reng Mulai Awal Hudi Kesini Langsung Didik Sam Ucil Gimana Pendapatnya Sam Ucil Ya Kalau Saya Gini Kalau Saya Itu Kalau Ucapan Hudi Yang Di Bapak Uni Itu Gak Bener Soalnya Kalau Bos Gala Kalau Sopir Itu Enggak Menghargai Bos Pastikan Semua Bos Pasti Bertindah Gitu Loh Cuma Hudi Itu Kata-katanya Enggak Masuk Akal Yang Disitu Bapak Uni Itu Conten Dibetikan Masuk Akal Saya Kan Sudah Tahu Bos Bos Gala Bos Gala Ini Kalau Enggak Sopir Kebanyakan Salah Enggak Mungkin Diberhentikan Itu Kalau Enggak Saya Berat Berat Kehudi Dari Dulu Diberhentikan Hudi Masa Kan Kasihan Kasihan Ini Seperti Itu Sam 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 Yang Lama Bertahan Ya Saya Disini Udah Sama Sam Tahun Lebih Oke Jadi Kalau Menurut Sam 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 Sang Jadi Ditor Jasa Nges Samp Teman Teman Semua Yang Ctp Semua Kalau Ada Audi Bilangin Bola Ini Kata-kata Di Batika Itu Cuma Kata-kata Audi Aja Kalau Di Kalau Dikaterima Silahkan Kita Duduk Bersama Di mana Ketemuan Di mana Duduk Bersama Kalau Bersama Disini Kita Ngobrol Yang Enak Saya Udah Sering Bilang Sebelum Pulang datang dari Lampung kamu kalau datang dari Lampung datang ke garasi minta maaf ke bosnya, barangkali bosnya masih maafin kamu soalnya bosnya itu gak mungkin perhentiin kamu kalau kamu gak benar-benar salah saya sering bilang gitu tapi kok malah-malah kemarin lihat di sini di bakau ini kata-katanya kayak gitu, jadi saya pikirnya itu gak enak seakan-akan memujukkan bos truk seakan-akan memujukkan tim Lentera Abadi sedangkan segala ini, gak mungkin nah, sekabang itu pecah supir kalau gak ada kesalahan oke, ngasuk jadi itu ya, untuk Samudi, kalau gak terima silahkan kita duduk bersama gimana enaknya gitu untuk Pak Kus, Pak Kumis gimana? sebetulnya aku kasih lihat sama Udi kita kos-kosan, aku koskan suruh bayar dulu akhirnya gak bayar, saya yang bayar pertama, keduanya itu masalah remblom gak bisa bilangin, kalau datang dari Jakarta suruh kontrol semua biar enak biar enak, biar enak biar enak marah jadi Pak Kus ini pengurus sekaligus penasehat di sini ya ini Pak Kus ini Pak Kumis Pak Kumis oke, jadi itu teman-teman pendapat dari tim Lentera Abadi oke bos mungkin ada pesan-pesan bos kepada maniak di luar sana biar gak salah paham ya, untuk maniak seluruh Indonesia silahkan kalau kamu maniak Udi silahkan ke Udi maniak Bos Galak ke Bos Galak intinya satu Bos Galak mau viral Monggo gak viral gak apa-apa ternyata bukan karena Udi viralnya Bos Galak dengan keramaan supir-supir saya tolong pesan saya ke Udi kalau memang berani laki-laki temui Lentera Abadi Tim siapapun pilih yang mau ditemui mau Cak Kus Monggo Pak Kus Monggo mau Cacil Monggo kalau memang kesatria kalau Udi berani berani apapun dilayani sama Lentera Abadi Tim mau baik mau jelek-jelekan Monggo mau duet pun tak layani Udi ini keras siapapun Udi kalau mau main-main sama Lentera Abadi segala gak tak pandang sama saya siapapun Udi saya gak main-main dengan kata-kata ini temui Lentera Abadi Tim siapapun dipilih siapapun dipilih Lentera Abadi Tim sudah siap menghadapi apapun yang terjadi dengan Udi menjelek-jelekan Lentera Abadi selagi kita benar siapapun Udi Lentera Abadi Tim gak akan mundur setapapun salam Udi kalau ketemu oke siap Bos terima kasih Bos oke teman-teman itu klarifikasi dari kami jadi semua itu tidak benar oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton tetap safety jika menyetrek termasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati